hari ini temennya aku bikin lapet ubi ungu kalau di tempat kalian namanya apa ya ada juga sebagian orang dibilangnya bugis oke langsung saja ikuti sampai selesai pertama sekali siapkan panci seperti ini yang kecil aja kemudian disini aku mau kukus dulu untuk ubi ungu yang sudah aku bersihkan selagi menunggu ubi ungunya lembut dan disini kita mau lanjut dulu untuk sangrai sebentar aja kelapanya disini kita mau bikin isiannya kelapa putih aja ya dan ini dicampur dengan gula dan garam dan sedikit vanila dan ditambahkan juga untuk airnya pokoknya kita masak aja jadi sesuai selera aja ada juga orang yang masak kelapa ini pertama itu pakai air ya kalau sudah menini dimasukkan kelapanya dan ditunggu sampai dia mengering kalau aku disangrai dulu masukkan air sedikit aja kemudian dioseng-oseng sampai dia matang selanjutnya disini untuk ubi ungunya sudah matang ditusuk tes tusuk aja seperti ini kemudian langsung diangkat siapkan wadah kita tuangkan nih ubi ungu kemudian kita benyek-benyekkan pakai gelas kalian bebas mau pakai apa aja boleh di blend atau di chopper terserah selanjutnya disini kita mau tambahkan pertepungannya disini aku pakai tepung ketan ada tepung terigu ada gula dan garam untuk takarannya seperti biasa aku bikin aja di dalam video ya dan ini aku aduk-aduk dulu menggunakan tangan untuk tangannya sudah bersih tidak usah khawatir karena ini juga dikonsumsi sendiri dan ini kita tambahkan airnya saja sedikit demi sedikit aja sampai di kita menemukan tekstur yang memang dia benar-benar cocok banget ya gitu kalian pasti tau lah kalau buat lapet itu seperti apa dan ini tekstur yang aku inginkan boleh banget kita mau bungkus selanjutnya kita langsung bungkus aja lapetnya guys dan ini untuk daunnya tadi sudah dibakar dan diolesin dengan minyak saat pemasukannya juga kita olesin minyak sedikit lagi takutnya nanti dia lengket ya dan ini untuk ukuran adonannya kira-kira 50 gram dan dimasukkan gulanya sebanyak 1 sendok seperti itu kemudian kita lipat aja sampai rapi btw aku baru belajar cara melipat lapet yang rapi seperti ini dari temen aku loh aku kurang tau melipat lapet yang sangat rapi seperti ini dan sekarang aku udah tau selanjutnya disini langsung kita kukus aja menggunakan api sedang selama 4-5 menit nah dan gak terasa sudah 4-5 menit dan ini lapetnya sudah matang dan ini sebenarnya masih panas sampai tangan aku itu masih bergetar-getar nih megangnya karena aku mau ambil angel atau video tau lah ya kan dan ini dalamnya cocok banget kan warna putih sama ungu daripada warna gula aren kan gitu dan ini enak banget legit kalian cobain